Salam, Renungan Harian kita hari ini, 13 April 2022, yang bertajuk, Siapapun Boleh Jatuh. Ayat inti kita diambil daripada 1 Korintus 10 ayat 12. Sesiapa yang menyangka dirinya berdiri tegap, berhati-hatilah supaya tidak jatuh. Dalam berita kita, kerap membaca tentang orang-orang yang punya hubungan luar nikah. Seorang suami atau istri telah meninggalkan pasangannya untuk bersama orang lain dan sekarang sadang dalam sebuah hubungan baru. Ia berlaku terlalu sering, sehingga ia nampaknya tidak lagi mengejutkan kita. Menyedihkan sekali, ia nampaknya telah menjadi satu bahagian normal dari kehidupan. Malahan, sangat normal, sehingga kita tidak pun berkelih mata apabila kita mendengar mengenainya. Salah satu bahaya dari sikap cuai, yang sedemikian rupa ialah kita lupa bahwa ia boleh berlaku kepada siapapun kita. Malahan, pada saat kita mulai berpikir, ia tidak akan pernah berlaku kepada saya. Kita mulai menurunkan pertahanan kita dan berada dalam bahaya akan jatuh ke dalam situasi yang sama. Percaya diri sendiri adalah bahaya. Petrus berpikir bahwa tidak ada yang boleh menyebabkan dia menyangkal kesetiaannya kepada Kristus. Namun, pada saat penggodaan, dia menyerah. Tepat seperti yang Yesus ramalkan akan berlaku kepada Petrus. Kita tidak perlu menjadi paranoid, menyerahkan diri kita dari setiap orang, supaya jangan kita berdosa. Tetapi kita harus berjaga-jaga, supaya kita tidak tertipu berpikir bahwa kita sangat kuat secara rohani, sehingga kita tidak pernah akan dikalahkan oleh gudaan. Ia adalah sebahagian daripada penipuan syaitan untuk membuat kita percaya bahwa kita boleh menjaga diri kita sendiri, dan bahwa kita boleh mengawal situasi. Betapa sering Alkitab memberitahu kita untuk berhati-hatilah, dan ada sebab mengapa nasihat itu kerap diulang. Kesembongan rohani sukar untuk disedari dalam diri kita sendiri. Kebenarannya adalah bahwa kita tidak dapat menengani godaan oleh diri kita sendiri. Juga kita tidak perlu menenganinya sendiri. Selain daripada menyadari akan ketergantuan kita kepada Tuhan, satu lagi cara untuk membantu memastikan kita tidak jatuh ialah dengan mempunyai seseorang untuk bertanggung jawab ke atas kita. Untuk pasangan yang sudah berkahwin, orang itu ialah pasangan kamu. Untuk orang bujang, ia boleh jadi seorang sahabat yang dipercayai, sebaik-baiknya yang sama jantina. Apa yang penting ialah bahwa kita tidak jatuh ke dalam perangkap menjadi terlalu yakin dengan diri sendiri atau naib, berpikir bahwa kita tidak akan pernah jatuh. Sebaliknya, menyadari bahwa kita mempunyai musuh yang licik dan hanya kasih kurnia Tuhan dan kasih dari para malaikat yang setia boleh menghalang itu daripada terjadi. Doa kita hari ini Alah Bapak, bantu kami untuk menyadari bahwa kami semua boleh tersilap dan jatuh. Jauhkan kami daripada kesombongan rohani dan bantu kami untuk datang dekat kepadamu untuk mendapat kekuatan dan kepada orang lain untuk mendapat dorongan dan accountability. Kiranya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya.